Salima Pertai di Jawa Barat yaitu PDIP, PKS, PKB, Nasdem, dan P3 berkomunikasi untuk merumuskan koalisi besar melawan koalisi Indonesia Maju dalam Pilkada Serentak 2024 di Jabar. Ketua DPD, PDIP Jabar, Ono Surono berharap akan hat-hahat melawan calon gubernur yang diusung koalisi Indonesia Maju. Dalam rangka memperjuangkan agar jangan sampai Koalisi Indonesia Maju atau KIM melawan kota kosong di Jawa Barat, lima partai berkomunikasi untuk merumuskan koalisi besar melawan KIM dalam Pilkada Serentak 2024. Hal tersebut dikemukakan Ketua DPD, PDIP Jawa Barat, Ono Surono. Menurutnya, komunikasi terus dilakukannya dengan PKB, PKS, Nasdem, dan PPP. Ono berharap akan head-to-head melawan KIM yang didukung infrastruktur yang besar. Jika kelima partai sepakat, pihaknya berharap ada calon terbaik untuk melawan pasangan cagup dari KIM. Hal tersebut berdasarkan PDIP tidak bisa berjalan sendiri karena hanya memiliki 17 kursi. Ia pun membuka pintu bagi berbagai tokoh di luar PDIP, seperti Susi Pujia Suti hingga Sandiaga Unok untuk diusung. Ini tentunya menjadi bagian dari Indonesia, Jawa Barat yang hak pilihnya terbesar. Ya harus juga menjadi contoh bagi provinsi-provinsi lain bahwa demokrasi di mana suara rakyat yang akan menentukan siapa pemimpin yang terbaiknya. Nah sehingga PDIP Jawa Barat akan terus melakukan komunikasi. Jadi kemarin kita dengan PKB, kita sepakat, kita juga akan komunikasi kembali dengan PKS, dengan Nasdem, dengan P3, untuk meremuskan yang tadi saya sampaikan, kita menginginkan ada koalisi juga, koalisi besar untuk melawan koalisi Indonesia Maju di Jawa Barat. Ia pun membuka pintu bagi tokoh-tokoh di luar PDIP seperti Susi Pujia Suti hingga Sandiaga Uno untuk diusung. Sementara itu, Ketua Kantor Staff Pimpinan PKS Jawa Barat, Fahruddin Rusyibani, mengatakan pihaknya memang menjajaki koalisi dengan berbagai partai yang senasib. Menurutnya peluang PKS sangat besar untuk menang dalam pilkada 2024. PKS juga di catatan DPP itu menjadi salah satu provinsi yang harus menang lagi. Kita sudah dua kali pernah jadi gubernur, jadi kita sudah tahu peta jalannya bagaimana gitu ya, cara menangnya bagaimana kita relatif sudah tahu begitu. Sehingga sayang kalau momentum sekarang kita berkesempatan menang lagi, kemudian harus, kalau bahasa rangas, tercederai gitu ya, tercederai oleh penggiringan lawan peta kosong. Tapi saya percaya tidak akan terjadi lagi. Komunikasi bersama antara kelima partai tersebut ditargetkan akan dilangsungkan segera.